100% work Nah hasilnya seperti ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Teten Trijuan di channel Ngopi Ngobrol perkawis ilmu Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial Bagaimana cara membuat thumbnail youtube di aplikasi kinemaster Nah bagi teman-teman yang belum tahu Ternyata kinemaster ini selain untuk mengedit sebuah video Kita juga dapat membuat thumbnail youtube Jadi istilahnya itu aplikasi ini 2 in 1 teman-teman Dua dapat mengerjakan berbagai proyek dalam satu aplikasi ini Jadi kita itu tidak perlu ribet-ribet lagi menggunakan aplikasi editing untuk membuat thumbnail Tuh ternyata kinemaster pun dapat kita gunakan Dan hasilnya pun sangat relevan Dan keren untuk thumbnail yang dapat kita buat Nah kalian mau tahu cara pembuatannya Oke kita langsung saja ke tutorialnya Tetapi sebelum itu saya tegaskan lagi Bagi teman-teman yang baru kebunuh di channel ini Bahwa channel ini merupakan channel yang bergerak di bidang tutorial pendidikan dan edukasi Maka dari itu jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe-nya Dan klik juga tombol lonceng notifikasinya Agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak Oke sekarang kita sudah masuk ke aplikasi kinemaster Langsung saja kita buat proyek Nah kalian pilih aspek rasionya itu yang 16 perbanding 9 Nah setelah itu langsung saja kita pilih media Untuk menentukan latar dari thumbnail youtube yang akan kita buat Disini misalkan kalian dapat pilih yang sebelah sini Kinemaster sudah menyediakan latar-latar dari bawaan kinemaster Tetapi disini kita tidak akan menggunakan latar yang ini Karena saya sudah menyiapkannya teman-teman Misalkan disini saya akan membuat latarnya itu yang ini Bagi kalian yang mau mencari latar Kalian dapat saya cari di google ya Nah disini kan ini bergerak Oh maaf maaf Nah kan ini bergerak teman-teman Nah supaya tidak bergerak Kalian klik saja lalu pilih yang ini Dan kalian samakan gitu Supaya gambarnya tidak bergerak Kalian dapat sesuaikan posisinya ada di mana Misalkan segini kalian pilih checklist saja Nah kan sekarang sudah tidak bergerak lagi Lalu kita cari lagi pilih lapisan Lalu pilih lagi media Nah kalian pilih gambar yang akan kalian masukkan lagi Misalkan dari screenshot Saya akan memasukkan misalkan screenshot yang ini Kita posisikan di sebelah sini Kita miringkan sedikit agar gambarnya tidak kaku Misalkan seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Untuk melihat atau membuat petarik lagi Kalian masukkan lagi gambar Misalkan gambar layar handphone Karena saya disini sudah mendownloadnya Kita tinggal pilih saja Bagi yang belum atau mau mengikuti cara ini Kalian dapat download terlebih dahulu ya Nah kita misalkan segini teman-teman Lalu kita posisikan nih disini Kita posisikan dulu gambar handphone ini Dengan rotasi yang bagus gitu Misalkan ukurannya Oh kurang besar ya ukurannya Misalkan segini ukurannya Terlalu besar Nah misalkan segini Nah kalau sudah kita posisikan seperti ini Lalu kita sesuaikan saja yang screenshot tadi Dengan gambar ini teman-teman Kita sesuaikan dan kita sesuaikan pula ukurannya Nah misalkan sudah segini Lalu kita checklist Oh ini terlalu besar Mohon maaf salah Kita pilih lagi yang screenshotnya Kita perkecil lagi dan kita sesuaikan Nah misalkan kurang besar ya sedikit Sudah kasih Nah kita ini lebih besarin lagi sedikit teman-teman Oh itu rotasi Nah misalkan ukurannya Seperti ini teman-teman Dan ini pun kita besarkan lagi Nah misalkan sudah seperti ini teman-teman Kurang lebih seperti ini ya Setelah itu Lalu kita tambahkan tulisan Atau teks Supaya lebih menarik Misalkan Cara Melihat Kita sudah segini saja Karena kalau semuanya Nanti kita tidak dapat mengedit Sesuai keinginan kita gitu Kita pilih hurufnya Misalkan disini Biasanya saya menggunakan huruf yang ini Kita klik Lalu kita posisikan Misalkan disini Cara Melihat Oke Lalu kita tambahkan lagi teks Pesan Yang Sudah Kita pilih lagi Kita samakan lagi saja hurufnya Dengan yang tadi Kita perbesar lagi Sudah 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 Dihapus Dihapusnya kita Kapitalkan semua Supaya lebih mencolok gitu Kita pilih lagi Misalkan Ini juga samakan saja Supaya lebih Mudah Yang sudah Dihapus Nah kalau seperti ini Itu kan tulisannya agak kaku Kita miring-miringkan saja Supaya lebih Terlihat Menarik lagi Seperti ini Misalkan Lalu kita besarkan Nah Cara Melihat Misalkan segini Oke Nah disini Pesan Yang Pesannya Kita perbesar Misalkan Segini Cara Melihat Pesan Nah misalkan Segini Ini Mohon maaf Kita pilih yang Supaya lebih mudah Nah ininya Ukurannya Misalkan kita Perkecil sedikit Lalu kita Bengkokkan sedikit Atau Rotasikan Sedikit Nah Seperti ini Misalkan Ya Sudah Sedikit saja Cara Melihat Atau Rotasinya Kita kesenikan saja Ya Nah Kita Segini Cara Kurang rotasinya Mohon maaf Nah misalkan Segini saja Ya Cara Melihat Pesan yang Sudah Nah dihapusnya Misalkan Kita rotasikan Lagi Teman-teman Oke Misalkan Segini Nah misalkan Segini saja Ya Kita ini Ke Nah Dan Ini pun Kita seginikan Nah Lalu kita Pilih warnanya Teman-teman Misalkan Warnanya Kita gunakan Yang warna kuning Ini pun Sama dengan Warna kuning Dan ini pun Dengan warna kuning Nah Kalau sudah Seperti ini Untuk Membuat Daya tarik Orang Membuat Daya tarik Orang Kita dapat Tambahkan Tanda panah Teman-teman Misalkan Saja Kita cari Tanda panahnya Misalkan Pilih yang ini Nah Lalu kita Rotasikan Lalu kita Perbesar Dan Kita Sesuaikan Saja Nah Misalkan Segini Nah Kan Sudah Seperti ini Kan Ini Sudah Lumayan Agak Menarik Itu Teman-teman Untuk Lebih Menariknya Lagi Misalkan Kita Tambahkan Emoji Nah Nah Disini Kita Cari Lagi Emoji Nah Kita Misalkan Milih Yang Ini Lalu Kita Cerminkan Kalian Klik Saja Ini Lalu Kita Kesini Kan Nah Kalian Checklist Nah Disini Emojinya Kita Misalkan Tempel Disini Teman-teman Nah Untuk Lebih Menarik Lagi Kita Gunakan Lagi Text Misalkan 100% Oh Persennya Ini Word W-O-R-K Nah Kita Pilih Lalu Kita Pilih Hurufnya Misalkan Yang Ini Yang Bevan Nah Seperti Ini Lalu Kita Simpan Disini Kita Pilih Misalkan Warnanya Warna Merah Nah Kurang Lebih Seperti Ini Jika Tidak Mau Ada Bayangannya Kalian Klik Saja Ini Nah Jadi Seperti Ini Teman Teman 100% Word Nah Hasilnya Seperti Ini Teman Teman Nah Bagi Teman Teman Yang Bingung Bagaimana Cara Supaya Menyimpan Foto Foto Atau Editan Ini Lalu Kita Klik Saja Scroll Ke Atas Kita Pilih Yang Ini Lalu Kita Pilih Yang Ini Teman Teman Kita Klik Dan Tangkap Dan Simpai Bingkai Pada Playhead Klik Ini Lalu Sedang Memproses Dan Sudah Teman Teman Oke Langsung Saja Kita Cari Atau Kita Lihat Ke Gallery Teman Teman Nah Kita Next Ke Gallery Dan Kita Pilih Saja Album Lalu Kita Scroll Dan Album Lainnya Dan Disini Di Capture Teman Teman Nah Dan Inilah Hasilnya Hasil Yang Sudah Kita Edit Tadi Lihat Saja Hasilnya Pun Sangat Menarik Sangat Bagus Dan Tidak Pecah Juga Keren Gitu Teman Teman Dan Inipun Beberapa Yang Sudah Saya Gunakan Dari Aplikasi Keymaster Ini Seperti Ini Ini Juga Seperti Ini Seperti Ini Dan Masih Banyak Yang Saya Lakukan Teman Teman Nah Mungkin Sekian Dulu Video Yang Dapat Saya Berikan Semoga Melalui Video Ini Dapat Memberikan Pencerahan Dapat Memberikan Gambaran Kepada Teman Teman Bagaimana Cara Membuat Thumbnail Youtube Melalui Aplikasi Keymaster Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Dulu Untuk Klik Tombol Subscribenya Dan Klik Juga Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Channel Ini Semakin Berkembang Dan Bermanfaat Bagi Orang Banyak Dan Jangan Lupa Untuk Share Ke Teman Teman Yang Lain Dan See You Next Video